Hai iiii semua, jumpa lagi di channel The True Messenger kali ini akan mengulas gerhana bulan total akan terjadi pada tanggal 28 Juli 2018 dan penampakan gerhana ini akan lain dari biasanya. Ini akan menjadi gerhana bulan terlama pada abad ke-21, menurut National Aronautics and Space Administration, NASA. Gerhana bulan terjadi ketika matahari, bumi dan bulan pada satu garis lurus. Ini berarti bumi langsung berada di antara matahari dan bulan, sehingga cahaya matahari terhambat. Mengapa berlangsung lama? Ini karena bulan bergerak melewati bayangan tengah bumi. Ini adalah titik bayangan yang paling lebar, kata Rimobrian, guru besar astrofisika di Universitas Manchester, Inggris. Yang tak kalah menarik, gerhana bertepatkan dengan gejala alam yang disebut prosesi planet yang membuat warga di bumi bisa melihat planet Mars. Secara khusus, Mars akan terlihat lebih terang dan lebih besar saat bayangan bumi menimpa bulan. Berikut ini waktu dari proses gerhana bulan total 28 Juli 2018, dini hari, bulan memasuki penumbra bumi gerhana bulan penumbra mulai, P1. Pukul 0 lewat 13 menit WIB, bulan memasuki umbra bumi gerhana bulan sebagian mulai, U1. Pukul 1 lewat 24 menit WIB, gerhana bulan total mulai, U2. Pukul 2 lewat 29 menit WIB, puncak gerhana bulan total. Pukul 3 lewat 21 menit WIB, gerhana bulan total selesai, U3. Pukul 4 lewat 13 menit WIB, bulan meninggalkan umbra bumi gerhana bulan sebagian selesai, U4. Pukul 5 lewat 19 menit WIB, bulan meninggalkan penumbra bumi gerhana bulan penumbra selesai, P4. Pukul 6 lewat 28 menit WIB. Pukul 6 lewat 29 menit WIB.